Halo teman-teman Kembali lagi bersama Eksperimen Di rumah aja Kali ini kita mau bereksperimen Membuat hujan Alat yang kita butuhkan untuk bereksperimen Adalah gelas bening Yang berisi air panas Airnya setengah aja ya, jangan penuh-penuh Sama es batu Es batunya ditaruh di tempat Boleh mangkok, boleh Apa aja lah pokoknya Nanti yang penting bisa Naik atasnya Kita mulai ya Nih, lihat, ini kan air panas Kelihatan ya, ada uapnya Coba kita kasihkan Es batu di atasnya Terus kita lihat Nanti air panas ini Akan menguap, ya lebih cepat Karena di atasnya ada Es batu yang dingin Terus kita lihat deh, nanti Di dalam sini ada tetesan Air Dari uapnya Coba kita tunggu Nanti lama-lama Es batu ini akan mencair Oke, setelah menunggu sekian lama Emang dari sini tuh Nggak kelihatan ya Akhirnya kita angkat aja deh Biar kelihatan Kalau ada Tetesan-tetesan air Tuh Tuh, netes kan Nah, ini tuh Dibarkan ini tuh air hujan ya Jadi, air ini Diibaratkan adalah Air-air yang ada di bumi ini Air yang ada di bumi ini tuh ada apa aja sih? Ada air laut Ada air sungai Air danau Air-air yang ada di bumi itu Mendapatkan panas dari matahari Maka airnya itu lama-kelamaan akan menguap Nah, seperti ini Ini kan Dia menguap ya Ada Apa namanya Putiran-putiran air disini Sama yang tadi di atas itu Terus, habis itu Diseraplah Sama Awan Ini dibaratkan awannya ya Diserap sama awan Lama-lama Awannya itu Makin berat kan Karena Banyak airnya Terus, awan itu pun Terbawa angin Semakin berat Lalu awannya pun Menurunkan air Yang dinamakan Air hujan Nah, begitulah Jadi, air hujan itu gimana Ceritanya teman-teman Dari air laut Dan air-air yang ada di bumi Misalnya air sungai juga Naik ke atas karena matahari Memberikan panas Sehingga diserap oleh awan Awan itu lama-lama makin berat Terbawa oleh angin Dan menurunkan Hujan Yang selama ini kita tahu Air hujan Jadi, air hujan itu Asalnya dari bumi Naik ke atas Turun lagi Begitulah Makanya airnya gak habis-habis Teman-teman Nah Oke Sekian Dari bu guru Nanti dicoba ya Di rumah Tapi hati-hati Karena ada air panasnya Harus sama Orang tuanya Kita lihat lagi Udah ada belum ya Tetesan airnya disini Tuh Ada ya Tapi sedikit Karena airnya udah gak terlalu panas juga Nanti teman-teman lihat ya Kira-kira Perkesan air hujannya Banyak atau sedikit Oke Selamat bereksperimen Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati